Intro Kemitraan positif yang terjalin antara Lanut Adi Sumarmo dengan Insan Persesolo Raya diharapkan dapat terus ditingkatkan, saling bersinergi, guna menciptakan suasana yang lebih kondusif. Hal tersebut disampaikan oleh Dan Lanut Adi Sumarmo Solo, Kolonel PNB Adrian Panggerapan Damanik ST saat mengadakan acara Coffee Morning bersama pimpinan redaksi dan awak media sesolo raya pada hari Selasa Pagi. Sebagai upaya meningkatkan hubungan baik dan menjalin tali silaturahmi antara Lanut Adi Sumarmo dengan Insan Pers, Komandan Lanut Adi Sumarmo mengadakan acara Coffee Morning bersama pimpinan redaksi dan awak media sesolo raya pada Selasa Pagi. Acara bertempat di Gedung Geraha Dirgantara Lanut Adi Sumarmo dihadiri Ketua PWI Solo Anas Syahirul serta sejumlah Insan Perses baik cetak, elektronik maupun online sesolo raya termasuk MTA TV. Dalam kesempatan ini, Kolonel Penerbang Adrian Pangarapan Damanik ST, selaku Dan Lanut Adi Sumarmo, mencoba untuk memperkenalkan diri serta memaparkan program-program yang ada di TNI Angkatan Udara. Pria yang menjabat sebagai Dan Lanut selama tiga bulan terakhir ini berharap kemitraan positif yang terjalin antara Lanut Adi Sumarmo dengan Insan Pers Sesolo Raya dapat terus ditingkatkan, saling bersinergi, guna menciptakan suasana yang lebih kondusif. Saya ingin hubungan khususnya Lanut Adi Sumarmo dengan rekan-rekan media Sesolo Raya ini tetap apa namanya yang sudah terjalin selama ini kalau boleh kita bisa tingkatkan sehingga kemitraan positif tadi antara Lanut Adi Sumarmo dengan rekan-rekan media ini bisa terjalin, bisa sinergi. Ini kan juga tentunya dampaknya ke depan kan tentu bisa menciptakan suasana yang lebih kondusif. Intinya adalah muaranya adalah ya untuk membangun suasana yang lebih kondusif. Dan Lanut menambahkan pihaknya sangat terbuka kepada awak media yang ingin mendapatkan informasi terkait Lanut Adi Sumarmo serta siap menerima kritik dan saran yang membangun agar ke depan menjadi lebih baik. Dari Karanganyar, Jawa Tengah, Septian Eko Wahyudi melaporkan.